Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke guys, hari ini aku bakalan ngasih satu tutorial buat kalian Yaitu cara menghapus akun facebook yang sudah tidak terpakai Yang kalian lupa kata sandi dan emailnya Oke, disini aku punya dua akun dan aku mau ngehapus salah satu akun aku Kita langsung aja, disini aku pakai aplikasi facebook Nah, ini langsung masuk ke akun aku Setelah itu, cari akun yang akan kalian hapus Disini ya, aku tulis Nah, yang ini akun aku yang lama dan aku mau ngehapus akun ini Caranya itu, kalian klik ada tombol tiga sebelah kanan yang ini Klik Terus Klik cari dukungan atau laporan profil Nah, disini langsung aja klik berpura-pura menjadi orang lain Dia menyamar sebagai siapa Saya Selanjutnya Kalau sudah di menu ini, langsung klik laporkan profil Oke Klik centang aja Dan langsung dilaporkan Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini Terima kasih, kami sudah melaporkan anda Dan langsung klik selanjutnya Oke guys, selanjutnya kalian bakalan dapat notifikasi email dari facebook Kita langsung aja buka email Nah, kayak gini Tadi aku sudah buka Nah, kayak gini Anda melakukan seorang yang berpura-pura menjadi anda Dan ini Langsung masuk memberitahuan Wilang Untuk memberitahu setelah meninjau profil yang anda laporkan berpura-pura menjadi orang lain Jika profil tersebut melanggar salah satu standar komis kami Kami akan menghapusnya atau menindaklanjuti dengan pemilik profil itu secara langsung Nah, jadi Kalian tinggal tunggu sekitar 7 hari paling lama Untuk tim facebook menghapus akun kita yang tadi Oke guys, hanya itu yang aku bisa share untuk kalian Apabila bermanfaat untuk kalian Jangan lupa share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe